karenanya orang yang berkaitan dengan Rasulullah SAW baik mencintainya dengan menjalankan sungnah-sungnahnya atau mencintainya hanya dengan mengingatnya melepaskan salawat untungnya mata orang itu akan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita di muka bumi ini derajat paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi dan Rasul adalah para sahabat tidak dikatakan sahabat kecuali orang hidup sezaman dengan Rasulullah bertemu dengan Rasulullah lalu beriman kepada Rasulullah dia disebut sahabat menurut para ulama sehingga derajatnya di sisi Allah mulia sampai-sampai ada seorang keburu kami di Mesir al-Azhar Syekh Muhammad Ali Jum'ah mengatakan saat ditanya bagaimana sikap anda ketika Allah mempertemukan atau ketika bagaimana perasaan anda sikap anda seandainya Rasulullah berada di hadapan kita ada 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 syakir seandainya Rasulullah berada di hadapan kita Syekh apa sikap anda apa kata Syekh saya akan ngumpet dibalik pohon kenapa saya kumpet dibalik pohon karena saya adalah orang yang tidak pantas bertemu dengan Rasulullah SAW kenapa tidak pantas seandainya saya termasuk orang yang pantas bertemu dengan Rasulullah SAW niscaya saya diciptakan Allah dulu saat Rasulullah ada di buka bumi ini makanya saya malu Pak kata Rasulullah kata Syekh Ali Jum'ah jadi syakir laukana bayi dan al-habib seandainya Rasulullah ada itu sehanya ungkapan kerinduan secara hakikat barangkali kita melalui hanya barangkali kita termasuk umat yang belajatnya di sisi Allah jauh dibandingkan para sahabat mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW dari para sahabat yang hidupnya menjadi undang-undang dus turunan menjadi perdoaan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sampai di akhirat telah panjang banget ya pembukaannya saya akan udah ngomongin Rasulullah bahwa rasanya semangat kenapa? karena Rasulullah rindu sama orang yang dicimpai siapa orang yang dicimpai ya Rasul kata sahabat bukan kakak kami sahabatmu tidak, kamu sahabatku tapi ada orang yang mencimpai yang aku cintai, aku rindu dengan mereka orang yang beriman kepadaku tanpa mulai melihat insyaallah kita termasuk orang yang dirindui oleh Rasulullah SAW mudah-mudahan kita semuanya bulan depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita bisa berkunjung ke mata Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang dilahmati Allah SWT sejak awal penciptaan langit dan bumi dengan perangkat-perangkatnya Allah sempurnakan adabkan biarum sempurnakan dengan sebuah rencana yang Allah diarok kepada para malaikat tentang akan diciptakannya makhluk terbaru diantara yang sudah ada dan ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrajim wa'idzolabu karil malahika ketika Tuhanmu ketika Tuhanmu berbicara berdialog kepada malaikat ini jahilur gilardi khalifat sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifat penyimpin manusia apa kata malaikat kau atada'alu fiha man yusidu fiha wa yasbikudhima ya Allah apakah engkau akan menciptakan sebuah makhluk yang sering berbuat kerusakan dan mengalirkan darah apakah kalu ataj'al fiha man yusidu fiha wa yasbikudhima walahmu sabbihan jika wawukadisura sedangkan saat ini kami sudah bertasbih menyucikanmu dan selalu biasa menguji-mu ya Allah ya Allah apa lanjutnya mak wanakmu sabbihan wawukadisura kalu ini kuala ini a'lamu ma la ta'lamu Allah bantah aku lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dewasa ini kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ujung pangkalnya adalah krisis kepemimpinan di Indonesia dan secara global krisis kepemimpinan di dunia khususnya dunia Islam pada 2010 yang lalu Arab digoncang dengan istilah Arab Spring diawali dengan terbongkarnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden Tunis lalu dilanjutkan dengan revolusi di Mesir besar-besaran di Libya yang sampai hari ini juga belum selesai terus dilanjutkan sampai Indonesia yang kena ribasnya diacak-acak sekarang ini semuanya disebabkan krisis kepemimpinan diantara kita para ulama yang dengan adabnya tidak 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 mau mengambil alih kepemimpinan di muka bumi ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah perlu dirimpa jangan sampai ada statement kenapa sih ulama yang capable tidak pernah bisa menimpin tidak pernah ada yang muncul bukan tidak mau karena di dalam Islam ada seorang ulama pak para sahabat ketika Rasulullah wafat sesi kepemimpinan berdiskusi disaktifah bukan untuk mencari jabatan tetapi mencari pemimpin sehingga dari kaum wajirin diutus dimunculkan nama dari ansur dimunculkan nama sampai pada akhirnya yang menjadi suksesi kepemimpinan Rasulullah SAW Amirul Mughinin Umar bin Khattab tidak pernah meminta jabatan jabatan khalifah selanjutnya diberikan oleh Abu Bakar atas wasiat Abu Bakar semua sepakat disebabkan kriteria kepemimpinan ada di dalam diri Umar bin Khattab Al-Faru Begitu juga Usman Begitu juga Ali Ratiya 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 Allah namun Pak hari ini orang-orang kita semuanya kita tidak berbicara orang kita semuanya rakus dan mau menjadi pengimpin baik itu di antara kita di RT di RW sampai ada penguliannya pencaronannya Pak sekarang itu RT RW ya di kampung saya itu ada caronannya Pak akhirnya ujung-ujungnya krisis kepemimpinan yang tidak tidak saling oleh keimanan keilmuan dan akhak 100 200 300 semua masalah yang kita hadapi berawal dari krisis kepemimpinan yang tidak tahu ilmu tentang kepemimpinan dan tidak diiringi dengan keimanan dan akhlak dalam memimpin kita flashback ke belakang di awal-awal Madinah Al-Munawarah sebagai pusat kekuatan negara Islam dibangun oleh Rasulullah SAW bahkan tidak hanya Rasulullah hidup sampai hari ini Rasulullah dianggap tidak hanya oleh orang-orang muslim tetapi ilmuwan-ilmuwan Eropa mengatakan bahwa kepemimpinan tersukses yang ada di muka bumi ini yang pertama adalah kepemimpinan Muhammad bin Abdullah Bagaimana ketika beliau hadir tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan strategi dalam sebuah negara tetapi diiringi dengan akhlak ul-karimah yang baik sehingga alam semesta semuanya menunduk tidak hanya manusia yang memiliki akal orang Yahudi saat itu mau berdamai dengan Rasulullah mau mengikuti piagam Madinah poin-poin yang disepakati tanpa mengabaikan syariat Islam yang menjadi titik tugas utama Rasulullah SAW tidak ada salat Rasulullah itu berpengaruh terhadap kepemimpinan terhadap masyarakatnya maka bagi saya ketika ada seorang yang mengatakan oh ketua RT ANU pantas kita calonkan rajin sholat subuh di sholat amazuk tapi pada kenyataan kepemimpinannya banyak konflik di warganya ada yang beda pemikiran nggak kunut nggak yang kunut berantem Maka bagi saya kepemimpinannya yang disebut diidentikan dengan rajin sholat tidak punya pengaruh terhadap kepemimpinannya kenapa karena Allah sudah tegaskan inna sholata tanha amir fahsya iwan bunka Rasulullah begitu sukses memimpin negara sehingga menjadi negara Islam yang bisa diterima oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Islam kita tahu bahwa kedatangan kehadiran Rasulullah sallallam kemudian itu atas undangan orang yasrik saat itu sebab disana sedang ada konflik antara penduduk yasrik yang berkabilah kabilah diantaranya kabilah khalif khajar mereka semuanya mengharapkan sebuah pemimpin seorang pemimpin yang mampu mempersatukan akhirnya hadir Rasulullah dan itu berhasil orang Yahudi ada bagiannya ada haknya orang Nasrani begitu juga lalu kemudian ada kasus penyelewengan ketika peran umud itu hanya komplotan-komplotan yang tidak senang sudah menjadi suratullah dimana sebuah kepemimpinan pasti ada yang tidak senang namun disebabkan akhlak dan keimanan yang terpancak dalam diri Rasulullah SAW sehingga mampu tidak hanya melalui akal kecerdasan Rasulullah dalam mengacur negara tetapi dengan akhlak yang berpengaruh ibadah yang berpengaruh mencegah fahsya iwal munkan tidak hanya fahsya iwal munkan kemunkanan keburukan yang muncul dari dirinya juga tidak ada kemunkanan keburukan yang muncul dari alam sebesar saat ini jadi kalau ada orang sekarang sebenarnya gampang kalau kita dituduh menjual agama ngomongin politik apa namanya membawa agama di dalam politik khususnya tentang pribadi pribadi ibadah yang bersifat pribadi itu bohong karena kita meakini bahwa ibadah yang dilakukan seseorang jika betul ianya maka akan dapat mencegah keburukan dan keburukan yang muncul baik dari dirinya atau dari sekitarnya Umar bin Khotob bagaimana tidak luar biasanya dalam mengimpin pak karena akhlak yang diterapkan Umar bin Khotob jangankan mengambil harta dari negara anaknya saja ketika Abdullah bin Umar bertransaksi investasi mengambil sapi bahasa mengenang sapi investasi ke orang itu disuruh jual pak ketika Umar bin Khotob saat memimpin tahu bahwa ini investasi Abdullah bin Umar ya Abdullah jual bisa jadi orang yang mengurus sapimu akan memilih sapimu lebih dulu diurus dikasih makan disebabkan kamu anak khalifat sampai segitunya kepemimpinan seorang sahabat Aminul Muminin yang tidak hanya keluar dari akal tetapi keluar dari akhlak ibadah yang mempengaruhi alam semesta sehingga menunduk kepada mereka-mereka yang betul ikhlas Allah maka tahu ada yang menyebut pemimpin negeri ini tentang ibadahnya tapi narkola masih makin banyak korupsi makin banyak berarti belum terpengaruh belum pasyai ibadahnya maka itulah kenapa urusan ibadah tidak boleh diomongin karena akan jadi fitnah ibadahnya bagi seorang yang diomongin ibadahnya kalau ada celah sedikit dianggap ibadahnya tidak diterima karena Allah yang menyatakan tanda 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 yang akan menjadi fitnah kenapa orang sholat rajin zakat rajin mulutnya tidak bisa dilepas kalau orang kenapa keluarganya masih saja petang-tang petenteng kalau di luar ini menjadi tanda tanda besar yang akan menjadi fitnah ketika sebuah ibadah dimunculkan di dalam hal yang ramai di publik sekalipun ulama kita mesti sampaikan bahwa ada tidak sesuai dengan apa yang disampaikan yang menjadi fitnah saya tidak ingin menyindir ungkapan salah seorang ustad saya hanya mengingatkan diri saya dan kita semuanya terus melanjut singkat cerita kemimpinan Umar bin Abdul Aji salah satu keturunan dari Umar bin Khattab bagaimana saat Umar bin Abdul Aji memimpin sebuah negara sampai sampai saat itu disinyalir hampir dekat kiamat sebab saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aji orang kagak pada bisa bayar zakat karena orang miskin kagak ada itu dalam sejarah Umar bin Abdul Aji menjadi khalifah orang yang meninisiasi pembukuan hadis saat itu bukan solimu khalifah ya solimu khalifah itu jauh masaknya ya solimu khalifah muncul muslim muncul disebabkan ingin mengklasifikasikan mengklasifikasikan hadis-hadis agar lebih sahib gitu doa bukan berarti hadis-hadis yang lain gak sahib dengan jalan riwayat yang lain nah ini perlu dipaham juga di masyarakat kita tugasnya hebat jangan sampai masyarakat kita bertengkar cuma gara-gara tidak maka perlu ditanya ke pemimpinannya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban saya pemimpin bagi keluarga saya istri saya pemimpin bagi rumah tangga kita kita semuanya pemimpin bagi diri-diri kita yang akan diminta pertanggung jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kenapa rasulullah sahabat tabirin 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 siapa lagi yang dari Turki khilafah usmaniyah Muhammad al-Fatih seorang yang berumur 19-20 tahun sudah maku menaklukan konstantinovel dengan berbagai strategi bapak kalau lihat itu selat itu selat mosforus itu hampir mirip dengan selat sundaban itu dalam riwayat sejarah khilafah usmaniyah dalam menaklukan konstantinovel di waktu subuh Muhammad Sultan Muhammad al-Fatih mendorong sendiri bersama dibantu pertaranya kembali-balik ke belakang untuk mengatur strategi karena dari depan di benteng yang sekarang menjadi top kapol itu Alhamdulillah sudah empat kali tahun kemarin boleh jawa apa mudah-mudahan Bapak bisa melihat sejarah sejarah di sana tahun ini insyaallah Allah suri Al-Fatih Al-Fatih besar sekali dihantem dengan buku enggak tembus-tembus akhirnya dia tahajib dulu bersama pasukannya subuh abis subuh langsung itu kapal dibalikin balik lewat belakang hancur dan ditaklukan itu Muhammad al-Fatih seorang yang hafiz yang dididik dari kecil dengan didikan ketakatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kenapa pemimpin-pemimpin ini sukses karena mereka mendasari kepemimpinannya dengan iman dan akhla kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau bapak-bapak kita semuanya bapak ibu ingin mencari pemimpin yang akan membawa kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat pilihlah pemimpin yang imannya kuat tidak berjual belikan pilihlah orang yang bertaklak al-karima seperti akhlaknya Rasulullah SAW para sahabat yang ketika ada ketimpangan sosial dia akan meninggalkan segala yang dia miliki untuk mendahulukan rakyatnya Umar bin Khotob ketika keliling ke kampung-kampung lalu didapati ada sebuah keluarga yang anaknya nangis merintih makan makan berumat tengah berumat tengah lalu disamperin didatangi oleh Umar Bu kenapa masakan belum datang saya tidak punya apa-apa Pak emang Umar emang Halipah tidak dikirim Umar itu Halipah itu tidak pernah tahu saya ini melarat tidak punya apa-apa tidak bisa makan Umar langsung tersentak indah baik untuk dia pergi memopong beras sendiri membawa untuk keluarga yang kelaparan mau singkat cerita si ibu baru tahu bahwa itu Umar bin Bapak mana ada sekarang Pak uang ya yang terkena bencana aja dijanjiin sampai sekarang belum dibangunin Pak iya kaya ini bukan ngomongin fakta bukan hoax nanti kata hoax lagi ini ada video ya nanti hoaxin apa itu siapa itu si yang juala olimpik eh juala yang kemarin si game katanya lo dibangunin ruah tahu-tahu ternyata sekarang tanahnya lu punya bangunan maka ini ini menjadi kritikan evaluasi bagi kita semuanya tentang kekacauan negara ini kekacauan dunia hari ini sebenarnya sebenarnya karena krisis kemimpinan yang tidak membawa keimanan dan akhlakul kalimat yang berkudua kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebab sudah ada contoh sejarah membuktikan apa yang tadi kita sampaikan bahwa ketika kita membawa keimanan yang kuat akhlak yang baik maka apa yang kita pimpin akan mendapatkan keriduan oleh Allah s.w.t sehingga sukses dunia dan akhir kesimpulannya bahwa ketika kita ingin memimpin dan memilih pemimpin cari orang-orang yang yang pertama kuat kecerdasannya keimanannya dan dia dapat dipercaya iman dengan akhlak yang yang berharap bertemu Allah berharap berharap akhlak berharap dan berzikir berkiasa berzikir kepada Allah s.w.t bapak ibu yang dirahmati Allah s.w.t kembali kepada krisis kepemimpinan sejatinya begitu juga yang terjadi di keluarga kita hari ini seorang suami tidak tahu tugasnya sebagai pemimpin dia tidak sadar tugasnya tugas utama sebagai seorang pemimpin keluarga seorang istri tidak sadar apa tugasnya tugas utamanya dalam sebuah keluarga sehingga efeknya adalah anak-anak yang tertutupai generasi 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 yang sudah terlampau batas kewajaran hari ini kemarin minggu lalu dua minggu yang lalu ada anak tangannya putus usia SMP di kali abang tengah dengar di bekasi ternyata berita berita menganalisa mencari berita bahwa itu anak yang tangannya putus lagi mabok dia mabok lalu ada perempuan jalan dipalak sama dia buat mabok lagi pak perempuan yang nasih gak senang pulang bawa rombongan bawa saja ya tengah malam itu yang tangannya putus yang malah pak Allah langsung bales diputusin tangannya gak uduk ini contoh dari terlampau batasnya karakter anak-anak generasi selanjutnya hari ini ini menjadi pelajaran buat kita semua yang belum terdampak itu semua maka mari sama-sama kita sadari tugas kita sebagai orang tua suami sebagai pimpinan keluarga istri sebagai pimpinan rumah tangga sehingga mampu menjaga anak pertanyaannya tanpa tunggu ocak bapaknya kemana malam-malam dibiarin aja iya kan na'udhu na'udhu bapak ibu yang dirahmati Allah apalagi pemimpin organisasi pemimpin partai pemimpin yang lainnya semua sekarang Pak akhir zaman krisis kepenimpinan karena yang dipilih oleh kita bukan berdasarkan iman bukan berdasarkan akhlak bukan berdasarkan kecerdasan intelektual tetapi yang dipilih oleh kita adalah orang-orang yang terdekat kita adalah orang-orang yang punya duit kasih duit kepada kita dan orang-orang yang punya jasa kepada kita tidak tahu orang yang pernah punya jasa kepada kita bahkan orang yang menjadi keluarga kita belum tentu juga orang yang imannya kuat akhlaknya baik dan dia punya kecerdasan intelektual yang lebih yang mampu pantas kita pilih menjadi seorang pemimpin baik pemimpin di lingkungan keluarga atau pemimpin di lingkungan warga atau lebih jauh pemimpin di lingkungan negara kita Indonesia ini menjadi PR itu yang menjadi sinyal wasiat para pendahulu kita sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh ikman dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan ini dibuat bukan hanya sekedar kata-kata pak ini dibuat karena menafsirkan ayat Allah syura bainahun jadi bermusyawarat karena dalam ada rahmat yang Allah akan turunkan maka akan muncul pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala coba pak bayangin tukang beca sama bapak yang udah sarjana S1 S2 milihnya sama pak ternyata yang banyakan tukang beca maaf saya bukan mengingat tukang beca pak jangan ntar di print lagi demo pada tukang beca kan ya kayak Prabowo ojek online itu miris katanya kan saya sebut kan namanya ya dibilang apa namanya dikongkor-kongkorin di provokasi ya itu gak menghargai hansin na'udzubillah contoh aja pak ya okelah orang yang gak belajar milih sama dengan bapak yang belajar tapi kebanyakan kuantitasnya orang yang gak belajar gimana pak kalah sampai kalah pak kita yang terpelajar akhirnya yang muncul pilihan orang pemimpin itu identik dengan warga yang dipimpinnya maka warga yang cerdas akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas dunia akhir ini gak insyaallah sebulan lagi sebulan lagi akan ada pemilihan legislatif dan pemilihan pemilihan presiden maka semuanya ada di tangan bapak bapak kulukum ra'in wakulukum maskulin amra'iyati setiap kalian pemimpin terhadap tangan anda semua kita semua maka setiap tangan kita akan diminta pertanggung jawaban di akhirat telat yang yawman akhtimu'ala apwaihim watukallimu'na haidihim watashhadu'arjuluhum bimakaru nyansihum makanya besok pas mau nyoblos nyoblos ya bukan nyoblos besok pas mau nyoblos sebelum masuk bila baca doa pak kiai saya ya ngajarin baca doa pak apa doanya doa bapa bapak ibu-ibu juga ada apa banget bapa janibna syaitan wajan ibi syaitan bener itu kan bener pak bener pak lah coblosan yang salah disebabkan setan ada di belakang kita upi mempengaruhi pak maka doa Allah menajarin di syaitan ya Allah jauhin setan bener gak pak sama itu pak nah gak doanya itu pak jangan tahu ini ya jangan-jangan anaknya gak bener gara-gara salah nyoblos ya ya gak bikin lagi pak kalau salah doanya ditaruh di depan apa di depan kasur di depan kamar di kamar ya biar ntar anaknya buru tekaknya ditanya Tom doa mau tidur apa Allah mau janibu gak wazul gak wazul siapa ngajarin nah bapak saya kalau mau tidur bantai doanya itu bu begitu ada buru tekak di sini banyak banyak ya Alhamdulillah jadi hati-hati juga pak makanya doa doa yang begitu hafalin jangan ditempel jangan mentang-mentang mau didik anak dari kecil biar bisa doa ditempel semuanya doa masuk WC ditempel ya semuanya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itulah kepimpinan dalam Islam bahwa kita sudah punya contoh pemimpin-pemimpin yang sukses kenapa hari ini di akhir zaman tidak ada yang sukses pertanyaannya kembali kepada kita semuanya Allah sudah atur Allah sudah ditahkan lihat pak ulir amri pemimpin disandingkan dengan keimanan panggilan keimanan Allah tidak biasa-biasa pak mengambil penyimpin dan nama pemimpin di dalam Al-Quran ada banyak diungkapkan oleh Allah khalifah ulir amri roh ada banyak pak dan itu dilihat dari tugas-tugas masing-masing ulir amri berarti murusin urusan seluruh orang yang dibimpin maka tanpa keimanan tidak akan sukses apa yang dibimpinnya hadirin yang dirahmati Allah mungkin ini yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah berikan rahmat keberkahan kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar menjadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang terkenal yang sadar akan kehambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana ada saya sempatnya jawab ta'a ada panggat ada panggat ya barangkali 1-2 parang mau berdiskusi kita diskusiannya sebelum kita tutup di persilangan enggak ada insya Allah 校 kelebihan arian bawah tadi sudah enggak sabar teman-teman yang patah Masjid Itu kebulu dingin Bahannya di Firenya ada makan bersama Jadi kalau udah Akhir-akhir kajian itu Udah bergambar Makanan, apalagi udah harum Ibu-ibu udah terkesabar pasti juga kan Mari sama-sama kita tutup Kajian kita ini Dengan pembacaan Soal mudah-mudahan apa yang kita Alapkan Terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Rahmat Allah yang kita harapkan Turun kepada kita di majlis ini Malah azinia Malah kulainyatinan salim Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.